Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan video kali ini, nasib dan hoki akan membahas mengenai suatu peristiwa yang seringkali terjadi di kehidupan kita dan membuat hati menjadi was-was, yaitu ciri-ciri ada hantu di rumah kita. Jika kita berbicara mengenai hantu, jin, ataupun roh halus, tidak akan bisa dipungkiri bahwa dimanapun manusia ada, mereka juga pasti akan ada. Manusia dan makhluk halus memang ditakdirkan untuk hidup bersama namun dalam dimensi yang berbeda. Dimensi antara yang hidup dan mati ini, hanya dipisahkan oleh selembar selaput tipis, sehingga terkadang antara manusia dengan hantu bisa saling bertukar dimensi. Sebagai contoh adalah orang yang secara tidak sengaja bisa masuk ke pasar setan, dan juga adanya peristiwa penampakan gaib di sekitar kita. Namun, selain dari akibat terbukanya selaput dimensi yang tipis tadi, kehadiran makhluk halus di sekitar kita juga bisa disebabkan oleh beberapa hal lainnya, seperti sifat mereka yang usil, arwah mereka yang belum sempurna alias gentayangan, dan ada juga yang memang akibat perbuatan manusia. Berikut ini, adalah ciri-ciri ada hantu di rumah kita, dimana pada urutan yang pertama, adalah sering terdengar suara-suara yang aneh. Eksistensi hantu yang muncul di rumah panjenengan bisa terjadi kapan saja, namun, memang akan lebih kuat ketika matahari sudah tenggelam, dan ciri yang paling umum serta banyak dialami oleh orang, adalah munculnya suara-suara aneh pada waktu tertentu. Suara tersebut biasanya adalah suara ketukan sebanyak tiga kali, suara langkah kaki di lantai atas, suara lonceng, dan juga suara benda-benda yang bergeser, banyak yang mempercayai bahwa suara ketukan tiga kali tersebut, adalah pertanda adanya hantu yang ingin masuk ke tempat panjenengan. Ciri-ciri ada hantu di rumah kita yang kedua, adalah perilaku binatang peliharaan yang aneh tidak seperti biasanya. Jika panjenengan memiliki peliharaan berupa angsa, kucing, anjing, dan juga burung perkutut, kemudian binatang tersebut terlihat takut atau gelisah padahal di sekitarnya tidak ada aktivitas manusia, maka panjenengan sebaiknya waspada, karena biasanya sedang ada hantu yang lewat bahkan masuk ke dalam rumah. Suara binatang liar pada waktu malam hari seperti burung hantu dan burung kedasi, sudah sejak zaman dulu juga dipercaya menjadi pertanda sedang ada aktivitas makhluk gaib di sekitarnya. Kemudian ciri-ciri ada hantu di rumah kita yang ketiga, adalah munculnya aroma atau bau-bauan yang khas pada waktu-waktu tertentu. Tau kapan jenengan bahwa kedatangan makhluk halus atau hantu, sering dibarengi dengan munculnya aroma khas tertentu yang bahkan bisa membuat bulu tengkuk kita merinding. Aroma ini, biasanya akan banyak muncul pada waktu menjelang maghrib ataupun tengah malam. Sebagai contoh yang paling banyak ditemui adalah aroma khas melati, aroma kapur barus, dan juga bau singkong bakar. Namun menurut Primbon, jika aroma tersebut terasa familiar dengan panjenengan, maka dikatakan bahwa entitas halus yang sedang ada di rumah panjenengan adalah sosok leluhur yang sedang datang berguna. Ciri-ciri ada hantu di rumah kita yang keempat, adalah adanya rasa takut untuk berada di suatu ruangan tertentu di dalam rumah. Hal ini biasanya dialami oleh orang yang membeli rumah dari bekas kepemilikan orang lain. Artinya, orang itu tidak membangun sendiri rumah tersebut dari nol, dan rumah yang demikian seringkali menyimpan sejarah tertentu yang terkadang bukan merupakan hal baik. Bisa jadi, ada suatu ruangan yang dahulu pernah dipakai untuk melakukan ritual ilmu hitam tertentu, dan secara tidak sengaja, ritual itu telah membuka portal gaib yang mengakibatkan datangnya sosok negatif. Sehingga, hal inilah yang menjadi sumber rasa takut ketika berada di ruangan tersebut. Ciri-ciri ada hantu di rumah kita yang kelima, adalah sering merasa merinding ketika sedang sendirian. Perasaan merinding tersebut sebenarnya adalah bentuk perlawanan terhadap hadirnya energi negatif di sekitar kita. Pada waktu itu, tubuh kita sebenarnya sedang membentuk lapisan energi sebagai benteng pertahanan. Selain merasa merinding biasanya juga akan timbul perasaan gelisah, jika di rumah panjenengan memang ada hantunya, maka juga akan merasa seperti ada sesuatu yang selalu mengawasi, bahkan pada puncaknya, bisa muncul suara yang memanggil nama panjenengan. Ciri-ciri rumah yang berhantu urutan ke-enam, adalah adanya peralatan elektronik yang sering mengalami gangguan. Jika alat-alat elektronik di rumah panjenengan sering mengalami error, misal lampu kamar yang sering hidup dan mati dengan sendirinya, baterai HP yang sering habis, TV yang menyala sendiri, bahkan jarum jam dinding yang berhenti ketika menunjukkan waktu tertentu, maka, sangat mungkin ada entitas halus di rumah tersebut. Hantu yang sejatinya adalah perwujudan dari suatu energi, akan memerlukan energi lain sebagai sumber kekuatannya untuk melakukan eksistensi, contohnya seperti ketika hendak menampakkan diri atau menjahili manusia, dan energi yang paling sering mereka manipulasi adalah energi yang ada pada benda-benda elektronik, hal inilah yang mengakibatkan seolah alat-alat tersebut sering error. Ciri-ciri rumah yang berhantu urutan ketujuh, adalah panjenengan sering mengalami mimpi buruk ataupun tindihan, baik itu di siang hari ataupun di malam hari. Mimpi adalah dimensi alam bawah sadar di mana juga menjadi jembatan antara dunia manusia dengan dunia alam gaib, hal ini seringkali dipakai oleh para makhluk halus untuk berkomunikasi, bahkan juga menebar teror. Mimpi yang dimanipulasi oleh hantu, biasanya memiliki skenario yang sama dan terjadi secara berulang, bahkan pada beberapa kejadian, orang yang mendapatkan teror hantu melalui mimpi, akan bangun dengan tubuh yang memar dan terdapat luka bekas cakaran pada bagian tubuhnya. Kemudian jika sering mengalami tindihan, hal itu disebabkan karena sosok halus tersebut tidak bisa masuk ke dalam alam bawah sadar panjenengan, energi dan aura panjenengan terlalu kuat untuk ditembus, sehingga akibatnya, terjadi bentrok energi yang mengakibatkan tubuh menjadi kaku tidak bisa bergerak. Ciri-ciri ada hantu di rumah yang kedelapan, adalah adanya barang-barang yang sering hilang ataupun berpindah tempat dengan sendirinya. Hantu juga memiliki sifat usil yang mirip seperti dengan manusia, jika panjenengan sering mengalami kehilangan benda-benda tertentu, seperti kunci, remote AC, dan lain sebagainya. Kemudian muncul dengan sendirinya di tempat yang tidak masuk akal, misalkan di dasar kolam, maka bisa jadi itu adalah tanda ada hantu negatif di rumah panjenengan. Ciri-ciri rumah yang berhantu urutan ke sembilan sekaligus terakhir, adalah sering muncul adanya penampakan di dalam rumah. Pada mulanya, panjenengan hanya akan melihat sekelebat bayangan, entah itu bayangan hitam ataupun bayangan putih. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu akan meningkat, yaitu nampak sesuatu yang bisa terlihat dari ekor mata. Namun ketika panjenengan menoleh untuk melihatnya, tidak terdapat apapun di tempat tersebut. Penampakan hantu yang solid biasanya terjadi pada saat panjenengan sedang berada pada hari nahas, yaitu hari yang menjadi kelemahan woton kelahiran. Selain menampakkan dirinya secara jelas, jika hantu itu berasal dari korban pembunuhan yang terjadi di rumah tersebut, maka, panjenengan mungkin juga akan diperlihatkan dengan peristiwanya. Itulah sebabnya mengapa dianjurkan untuk menggelar syukuran atau doa bersama ketika akan menempati rumah yang baru. Karena selain bisa mendatangkan keselamatan, juga akan membuat penghuni rumah baru tersebut terhindar dari hal-hal gaib yang negatif. Demikianlah pembahasan kali ini mengenai 9 ciri-ciri ada hantu di rumah kita. Semoga, bisa menjadi wawasan tambahan dan menjadi manfaat bagi kita semua yang menyaksikannya. Sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu dijauhkan dari hal-hal negatif dan diberikan kemudahan dalam mencari nafkah penghidupan. Amin.